assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my video teman-teman ayo teman-teman di video kali ini aku mau keluar rumah aku disuruh si bos untuk ngambil makanan ya temen-temen di restoran tempat makan gitu jadi ini malem-malem restorannya sih nggak jauh dari tempat tinggal aku setempat kerja aku ya teman-teman ini aku jalan kaki aja sambil motor-motor itu jam berapa ya di Singapura jam sekitar jam mau jam setengah lapanan deh kalau nggak salah tuh lihat sepi banget sekeliling aku itu bener-bener pepohonan gede banget dan itu kayak dibilang hutan sih emang kayak hutan soalnya kanan itu bener-bener banyak inilah banyak pohon gede-gede gitu eh sebelum kita menuju ke tempat wakannya gimana kalau kita jalan-jalan dulu temen-temen nakal dikit ya bukan nakal apa-apa maksudnya cuman ngambil video doang sih gitu tuh kan ada bayangan-bayangan di depanku ya aku tuh kalau misalkan sore sore itu ya temen-temen suka jalan lewat sini sih ngajak si nenek atau ibunya si bos cowok jalan-jalan itu setiap sore rutin kita tuh lewat sini kalau siang itu rame rame mobil tuh kan ada orang juga disini tuh banyak orang-orang yang apa namanya yang lari yang lari-lari gitu loh yang olahraga tiap malam gitu kan tuh sepi banget kan bener-bener kayak hutan gitu loh tempatnya kanan-kiri itu bener-bener banyak pepohonan gede-gede karena di Singapura masih alami banget tuh kan disini uh untungnya aja tuh ini bukan Indonesia temen-temen kalau Indonesia udah udah nggak tahu deh pikirannya kemana-mana udah udah takut apa miskun ya kan udah takut juga orang-orang yang nggak jelas gitu dateng sambil bilang gini eh kamu mau kemana janda gitu kan uh janda tahu kan dia kalau janda anak satu pula janda temen-temen ya kan iya dong kan gitu nanti aku tanya aku mau cari eh sugar daddy sugar daddy sugar daddy sugar sugar itu gula daddy itu bapak 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 gula dong janda ya temen-temen tuh kan masih pada buka sebenarnya kalau malem tuh lebih rame di dalam tapi masih dalam tempatnya bukan di luarnya to poder tuh mereka lagi pada kerja tapi enggak ada orang ya sih di dalam dan kita mau kemana nih jauh sih sebenarnya teman-teman disini tuh kok jalankapi lumayan lah sekitar sebenarnya tempat makannya itu deket banget tinggal aku kan kalau jaranya itu gak pernah bisa pelan cepat gitu paling 15 menit lah sampai jauh sih 15 menit lumayan kan pegel kaki masih banyak disco-disco gitu lampu-lampu bergelantungan banyak mobil juga itu mobil teman-teman bukan kereta itu tuh salon tempat medicure, pedicure dan lain-lainnya gitu loh teman-teman bayangannya masih mengikuti aku ada bayangan di depan hilang muncul, hilang timbul dan sebelum kita ke tempat makannya aku mau nunjukin ke kalian nih disini tuh tempat baru nih tempat itu baru, ini namanya museum ice cream tiket masuknya aja 400.040 dolar teman-teman, sendiri itu tapi sepuasnya kita di dalam, mau ngapain aja ada, mau guling-guling mau nyari sugar daddy itu ada lah di dalam pokoknya banyak sekali tuh warnanya aja pink pinki ya kayak cewek banget rumahnya tuh tapi sepi siang nih kalau rame oh kan tapi sayang aku belum pernah masuk sih kata orang itu juga tuh kan museum of ice cream di dalamnya tuh sepuasnya gitu loh katanya sih yuk kan udah lah sampai sini aja kita nanti balik lagi kita ke itu belum memakan terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih